BAB 901 Pertarungan Sengit dan Pembunuhan, jam keempat. Dalam kekosongan di sisi timur Feng Yun, 30.000 mil jauhnya, pada saat ini, Han Gu, leluhur keempat penegak hukum di Ranah Dewa, meludahkan darah, dan lima leluhur penegak hukum di Ranah Dewa, putus asa sampai mati dan delapan kali lipat dari alam Tuhan. Berkelahi, Tuoba Kingtian pantas menjadi Jenderal Senwu yang terkenal dari dinasti Suci Tuoba. Meskipun tulang kaki kanannya telah patah sekarang, dia sudah terengah-engah untuk kekuatannya sendiri dan mengalahkan Han Gu dan lima leluhur penegak hukum. Melanjutkan kekalahan dan bahaya, jika ini terus berlanjut, Han Gu dan lima leluhur penegak hukum pasti akan mati dalam sekejap. Itu adalah Feng Yun dan Han Gu yang bekerja sama untuk mencegah Jin Xianghai melarikan diri dari alam rahasia Huangfu, tetapi hanya dua saat yang lalu, leluhur dan mei terbang sembilan lagi di udara untuk membantu Jin Xianghai menangani keduanya. Setelah itu, Tuoba Kingtian bergabung lagi, mengusir Feng Yun dan Han Gu. Pada saat ini, Feng Yun tahu bahwa jika tidak ada yang mendukungnya, dia akan dibunuh oleh Jin Xianghai dan tiga leluhur dan mei. Enam leluhur penegak hukum, termasuk Han Gu, semuanya terluka parah. Mereka juga tahu bahwa mereka berenam tidak akan bertahan lama dalam serangan Tuoba Kingtian. Ketika Feng Yun merasa putus asa dan tak berdaya, tiba-tiba sebuah kemarahan terdengar di langit. Feng Lao mau panik, tuanku ada di sini untuk membantumu. Boom! Ada suara ledakan di kehampaan. Ketika Feng Yun melihat ke belakang tiba-tiba, dia melihat Tan Yun, yang merupakan raksasa setinggi 100 meter, turun dari langit dengan pedang besar di tangannya. Dengan pedang, dua leluhur dari lapisan ke-6 alam ilahi kapal pil dipotong dengan keras, dan darah serta tulang yang patah berserakan ke dalam kehampaan. Matilah Lao Su. Tan Yun menjentikan lebih dari seribu kaki dalam sekejap, dengan telapak tangan seperti rumah emas, menamparkan leluhur pil lain sampai mati. Memanggil, sosok Tan Yun melintas, dan ruang bergetar. Pedang terbang ungu menghilang dari tangan kanannya. Saat berikutnya, pedang ilahi Grand Meng atribut kematian mati, dan setelah keluar dari mulutnya, tiba-tiba meroket. Tan Yun mengangkat Excalibur dengan kedua tangan dan mati, dan memotong kepalanya ke arah belakang Jin Siang Hai. Jika Jin Siang Hai diganti dengan cara biasa, dia secara alami akan dapat melarikan diri, tetapi pada saat ini, dia terluka parah dan harus menyerah berurusan dengan Feng Yun. Tan Yun, orang tua itu berkelahi denganmu. Bunuh. Jin Siang Hai kehilangan tangan kirinya yang berjari dua, memegang tombak dengan kuat, berbalik dan menjentikan ke arah pedang yang ditebas. Kapan? Ledakan. Ketika tombak itu ditarik ke kematian pedang ilahi, itu hancur seperti keramik yang rapuh, dan pedang ilahi mengambil keuntungan dari tren dan menebas kepala Jin Siang Hai. Tidak. Sementara Jin Siang Hai berteriak ngeri, Tan Yun tidak membunuhnya dengan pedang, tetapi memutar pergelangan tangannya dan membanting punggung Jin Siang Hai dengan pedang. Ham. Tiup. Jin Siang Hai mengeluarkan darah satu demi satu. Dia yang terluka parah, mengalihkan pandangannya pada saat ini, dan jatuh koma setelah terluka parah. Orang tua itu membunuhmu. Ketika Feng Yun hendak membunuh Jin Siang Hai, Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa, Feng tua, jangan bunuh dia. Aku akan meninggalkannya dengan seekor anjing, dan dia akan menyerahkannya padamu. Oke, Feng Yun memberi isyarat, kekuatan tak terlihat menyeret Jin Siang Hai, melayang di depan tubuhnya, menatap Tan Yun dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih atas bantuanmu, bawahan berterima kasih. Tan Yun Xing berkata dengan tulus, jika Anda mengucapkan terima kasih. Saya seharusnya berterima kasih kepada Anda. Saya juga telah mendengar bahwa di gunung kuno Huangfu 10 tahun yang lalu, kakek saya salah paham bahwa setelah saya membunuh tuan tua, dia ingin membunuh Mengki dan Xiao. Anda mengusulkan untuk mengeksekusi Menga dan Xiao setelah menangkap saya, saya khawatir mereka tidak sengaja bertemu. Dan hari ini kamu memimpin leluhur untuk membantuku. Aku harus mengingat cinta ini. Feng Yun tersenyum setelah mendengar ini. Dia masih khawatir. 10 tahun setelah Tan Yun mengetahuinya, dia mengusulkan untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup, dan kemudian mengeksekusi Mumengging dan Zhong Wu Xiao di depan Tan Yun. Tan Yun akan salah paham padanya. Tapi sekarang sepertinya Tan Yun memang cukup pintar, dan dia sudah menebak niatnya untuk menyelamatkan keduanya. Feng tua, kamu optimis tentang Jin Xianghai, aku akan membantu Han Gu dan mereka. Setelah Tan Yun berbicara, dia bergegas ke timur dengan pedangnya. Tuan Sekte hati-hati. Feng Yun berkata dengan mata khawatir. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Ketika suara Tan Yun mencapai telinga Feng Yun, Tan Yun telah terbang 20 ribu mil ke dalam kehampaan. Hahaha, biarkan leluhur ini mati. Tuoba King Tian berteriak keras saat dia memenggal kepala leluhur penegah hukum. Ledakan. Pada saat yang sama, sosok Tuoba King Tian melintas, muncul ribuan kaki jauhnya, dan menikam dada Han Gu yang terluka parah dengan pedang. Han Gu, matilah. Lelah. Han Gu benar-benar terlalu lelah. Dia memiliki kesadaran yang jernih. Dia tahu dia ingin menghindar, tetapi tubuhnya tidak lagi dipanggil, tidak bisa bergerak. Dalam menghadapi hidup dan mati, Han Gu tidak memiliki kata-kata, hanya satu kalimat, saya, Han Gu, mati dalam pertempuran untuk Sekte. Saya tidak menyesal atau menyesal. Jika ada kehidupan setelah kematian, saya pasti akan memilih, untuk menyembah Huang Fu Seng Song. Dalam pepatah Korea Kuno, ketika saya menutup mata dan bersiap untuk mati, saya merasakan angin kencang datang dari belakang, disertai dengan suara bergerak Tan Yun. Jangan khawatir, Master Sekte ini tidak akan memberi Anda kehidupan selanjutnya, karena Sekte ini menguasai Anda live. Tan Yun tiba-tiba muncul di belakang Han Gu, meraih telapak tangan Han Gu dengan tangan kirinya, dan langsung melemparkannya ke arah kekosongan di belakangnya. Pada saat yang sama, tinju kanan besar Tan Yun menyerang pedang terbang yang sejajar dengan Tuoba Kingtian. Ledakan. Wow, pedang terbang senjata suci tingkat tinggi di tangan Tuoba Kingtian hancur setiap inci oleh pukulan Tan Yun. Tan Yun, apakah kamu manusia? Jika kamu manusia, mengapa kamu begitu kuat dalam tubuh fisikmu? Tuoba Kingtian, yang terluka parah, benar-benar bingung dan ketakutan. Ketika Tan Yun menutup telinga, tinju kanannya tiba-tiba terbuka, dan tubuhnya tiba-tiba mengambil langkah. Ketika Tuoba Kingtian, yang terengah-engah dan masih sok, digenggam dengan kuat di tangannya, jari-jari emasnya perlahan mengepal. Retak. Apa? Segera, tubuh Tuoba Kingtian mendengar suara yang melumpuhkan bahwa tulang-tulangnya tidak dapat menahan tekanan, dan tujuh lubangnya mengeluarkan darah, membuat suara yang sangat menyakitkan. Kaca. Kaca. Kemudian, suara retakan tulang keluar dari tubuh Tuoba Kingtian. Tan Yun, bunuh jika kamu ingin membunuh. Tuoba Kingtian berkata seolah-olah dia sudah mati, tidak akan lama sebelum sekte Huang Fusein Anda akan ada di sana, dan di bawah pengaruh orang tua itu, itu akan berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Tidak akan lama sebelum kamu, Huang Fusein Song tidak akan meninggalkan ayam dan anjing, dan semua akan mati. Tidak menunggu kata-kata Tuoba Kingtian, kata-kata Tan Yun. Selanjutnya membuatnya berhenti tiba-tiba, wajahnya terkejut. Diam untuk Lao Su. Tan Yun tampak seperti iblis yang turun ke dunia, dia berkata dengan senyum diam-diam, Jendral Sen Wu, apa? Hanya mengandalkan Anda dinasti Suci Tuoba, dan ingin menghancurkan Kaisar Huang Fusein. Lao Su memberitahumu, bahkan jika sekte Huang Fusein hanya Lao Su, kamu dinasti Suci Tuoba tidak akan berkomplot untuk berhasil. Tuoba Kingtian tercengang dan terpana, bagaimana Anda tahu identitas selama Anda? Aku tidak repot-repot berbicara omong kosong denganmu. Murid Raksasa Tan Yun dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan, katakan padaku siapa yang berpura-pura menjadi aku, tuan tua yang menyakitiku. Kau bertanya padaku, siapa yang kutanyakan? Wajah tragis Tuoba Kingtian menunjukkan sentuhan sarkasme. Hahaha. Ketika saya memikirkan seperti apa Tantai Suan Zong sebelum kematiannya, Jendral ini senang, bahagia. Bab 902 dengan cara apapun. Kelima lagi. Ketika Tuoba Kingtian melihat wajah Tan Yun memerah karena marah, dia menjadi lebih sombong. Apakah kamu marah? Hahaha. Lalu kamu bajingan kecil yang membunuh Jendral ini. Itu benar, Jendral ini adalah mata-mata. Jendral itu juga yang memerintahkan seseorang untuk menjadi dirimu, dan kemudian membantai Tantai Suan Zong seperti anjing. Tan Yun bergegas ke mahkota dengan marah, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, rusuk dada Tuoba Kingtian patah. Om, Tan Yun melemparkan Tuoba Kingtian, yang terluka parah dan tidak mampu melawan, kekekosongan di belakangnya, dan memerintahkan, Han Gu, jaga dia dengan Master Sekte ini, jangan biarkan dia mati. Setelah penguasa ini menyelesaikan perselisihan sipil, Tuoba Kingtian akan mati setelah mengalami siksaan paling kejam di dunia. Setelah Han Gu mengambil alih komandonya, dia melakukan tendangan voli yang runtuh, memegang Tuoba Kingtian yang setengah mati di tangannya. Detik berikutnya, Tan Yun melepaskan indra spiritualnya dan menemukan bahwa di langit 700 ribu mil jauhnya di utara, Jin Suzi dan Yuan Jinglun berada dalam pertempuran gila. Begitu mereka berdua bergerak, mereka mematikan, membuat langit di satu sisi tidak mampu menahan kekuatan keduanya dan runtuh. Tan Yun tampak serius dan menemukan bahwa Yuan Jinglun kehilangan kaki kirinya, dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Jin Suzi tidak jauh lebih baik, wajahnya pucat, dan lehernya memiliki luka pedang yang tidak tahan untuk dilihat secara langsung. Darah berdeguk ke dalam kehampaan, dan seluruh lengan kirinya tidak ada lagi daging dan darah, hanya tulang padat. Tan Yun ingin membantu Yuan Jinglun, tetapi dia tidak pergi ke sana. Dia tahu bahwa dia akan mati saat ini. Bahkan jika Jin Suzi terluka, dia tidak dapat menahan pukulannya. Kecuali jika itu lebih menyakitkan. Setelah itu, Tan Yun harus mencari leluhur delapan saluran lainnya melalui kesadaran spiritual. Beberapa saat kemudian, setelah leluhur instrumental dengan kejam membuat orang kuat di organisasi hukuman surgawi, sebuah suara yang tidak mengandung jejak emosi jatuh dari langit ketika pedang mengejar kemenangan, pengkhianat, matilah untuk penguasa ini. Namun, Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan, muncul di atas leluhur kapal, menyingkirkan pedang ilahi nirvana, mengorbankan pedang raksasa ungu, dan berkata pada dirinya sendiri, gangguan seni lima elemen pedang Hong Meng. Tan Yun menari sangat cepat dari kehampaan, mengayunkan lima pedang. Su, Ho, dalam sekejap, seberkas pedang kekuatan emas, seberkas pedang kayu, seberkas pedang air, seberkas pedang api, dan kekuatan bumi meledak dari pedang terbang ungu, dalam kehampaan Zong Sun Ji menyatukan lima menjadi satu, dan menjadi cahaya pedang lima. Elemen berwarna-warni sepanjang 3000 meter, yang dengan berani memotong leluhur pembuluh darah. Apa, ceritan teriakan yang dibuat oleh leluhur pembuluh darah tiba-tiba terputus, dan seluruh tubuh berubah menjadi awan darah. Embusan angin bertiup, meniup kabut darah, menerbangkan jejak yang membuktikan bahwa ada kehidupan yang hidup sebelumnya. Bawahan, terima kasih, guru, atas rahmat penyelamat hidup Anda. Hari itu organisasi penghukum yang kuat, memandang Tan Yun dengan ketakutan yang tersisa, dan berlutut dengan satu rasa terima kasih. Tidak ada hadiah. Terus bunuh musuh. Tan Yun berkata Fang Luo, dan menghilang dari pandangan orang kuat di organisasi hukuman. Tuan itu benar-benar terlalu kuat. Mata orang ini dipenuhi dengan kekaguman yang dalam. Dalam dua jam berikutnya, setelah Tan Yun melepaskan indera spiritualnya untuk mengunci jejak leluhur mayat hidup di delapan meridian lagi dan lagi, dia mengejar dan membunuh pengkhianat dan mata-mata ini lagi dan lagi. Tapi semua leluhur yang mati di tangan Tan Yun sudah mati. Kecuali di ujung langit, Yuan Jinglun melawan Jin Suzi. Pertempuran sengit lainnya telah berakhir. Lapangan Tiangong. Alun-alun yang awalnya putih seperti salju, saat ini, sudah ternoda darah. Sederet sosok berdiri di lapangan Tiangong. Mereka adalah Tante Yu dan Kera Iblis, organisasi hukuman surgawi memimpin Tian Lao, wakil komandan untuk perlindungan hak, dan 38 organisasi hukuman surgawi yang kuat di alam ilahi. Tujuh leluhur penegak hukum, termasuk Guan Suan Kui, leluhur ketiga penegak hukum, dan Han Gu, leluhur keempat penegak hukum. Lalu ada Feng Yun, leluhur besar formasi, dan sebelas leluhur yang selamat dari formasi. Dan pemimpin organisasi pembunuhan Huang Fu Gu Chong. Lima puluh ahli dari alam dewa, tujuh leluhur penegak hukum, dan tiga belas leluhur dari organisasi hukuman surgawi lainnya, semuanya mati-mati-matian untuk membela Kaisar Huang Fu. Pertempuran ini dapat dimengerti dan sangat kejam. Mereka yang selamat semuanya terluka, dan pada saat yang sama, jelas bahwa jika Tan Yun tidak membunuh hampir 68 leluhur garis sendirian, jika tidak, korbannya sendiri tidak akan terukur. Pada saat ini, leluhur agung Situ Wu Hen, leluhur agung Danmei Jin Siang Hai, leluhur agung Kimai Zong Libo, leluhur agung Fumai Tuoba King Tian, keempat leluhur agung terluka parah dan sekarat. Berbaring di tanah yang dingin, jatuh dalam genangan darah. Empat leluhur agung lainnya, termasuk Wei Ye, leluhur agung Lima Jiwa dan Zheng Long, leluhur agung Feng Lei, telah terbunuh. Adapun lebih dari 150 leluhur dari delapan vena lainnya, semuanya mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Wow, Tan Yun yang terluka turun dari langit dan terbang ke lapangan Tiangong. Bawahan telah melihat penguasa, bawahan telah melihat tuannya, Tan Tai Yu dan yang lainnya membungkuk ke arah Tan Yun. Semua orang terluka, tidak perlu sopan. Tan Yun meminta semua orang untuk dibebaskan dari kesopanan. Setelah sedikit berpikir, dia berkata dengan suara yang dalam komandan, wakil komandan, keratua, dan pemimpin organisasi pembunuhan dari organisasi hukuman surgawi, ikuti perintahnya. Bawahan ada di sini, Tian Lao, Wei Kuan, Kra Iblis Pembunuh Tian, Huang Fu Gu Chong, dengan suara bulat, maju selangkah dan menatap Tan Yun. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, saya akan membantu leluhur penegah hukum bersama saya nanti, dan membunuh Jin Suzi dengan cara apapun. Pastikan untuk menahannya di Huang Fu Seng Song. Tiga orang dan satu binatang berkata dengan suara keras, bawahan mematuhi perintah. Hitung penuaan, Tan Tai Yu mengambil langkah, Yuner, hitung penuaan. Kakek, kamu tidak bisa pergi. Tan Yun dengan merendahkan, menatap Tan Tai Yu, dan berkata, kamu terlalu terluka. Yuner, kebaikan kakekmu telah diterima. Tan Tai Yu berbicara dengan sedikit kesepian di matanya, Sunger sudah pergi, Kakek. Tanpa menunggu kata-kata Tan Tai Yu, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat semua orang yang hadir bersemangat. Kakek, dengarkan Yuner. Tan Yun berkata dengan nada tertentu, Tuan Sekte Tua, dia akan kembali selama 50 tahun, dan 20 tahun lagi. Yuner, dot kau, dot apa yang kau katakan. Tan Tai Yu melebarkan matanya. Ketika Tan Yun hendak berbicara, ada kilatan cahaya di matanya. Kakek, ini cerita yang panjang. Yuner akan memberitahumu secara rincin nanti. Sekarang Jin Suzi dan leluhur penegah hukum terluka parah. Sekarang saatnya kita mengambil tindakan. Kakek, kamu terluka terlalu parah. Kamu tinggal di sini, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Gu Chong, Lao Yuan, ikuti aku. Mendengar ini, Tan Tai Yu mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Ya, setelah Tan Yun menjawab, dia memimpin tiga orang dan seekor binatang, naik ke langit dan menghilang ke lautan awan yang luas. Pada saat ini, Tua Ba Yingying di pegunungan menggigit giginya dan menatap Tan Tai Long, senior, junior ini akan membantu saudaraku. Tidak, Tan Tai berkata dengan keras, kamu hanya tingkat kelima dari alam fena ilahi. Kamu hanya akan mati jika kamu pergi. Memang benar Tuhan adalah saudaramu, tetapi jika lelaki tua itu membiarkanmu pergi, jika kamu tidak mengetahuinya, bagaimana kamu membiarkan lelaki tua itu menjelaskan kepada penguasa. Tua Ba Yingying membungkuk dan berkata, hati generasi muda ditentukan, selamat tinggal. Sudut rok Tua Ba Yingying terbang dan berubah menjadi bayangan, naik dari awan biru di pegunungan, menghilang tanpa jejak. Bab 903 bertarung dengan Jin Susi. Nakal, Tan Tai Long meniup janggutnya dan menatap dengan marah, dan ketika dia hendak mengejar Tua Ba Yingying kembali, Mumeng berkata dengan cemas, senior, Yingying punya rencananya, lepaskan dia. Tan Tai Long memandang Mumeng, lalu menghela nafas, mengangguk, dan berkata tanpa daya, Yingying, gadis ini, tidak apa-apa jika tidak ada kecelakaan. Jika sesuatu terjadi, lelaki tua itu benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Tuan. Titik-titik-titik, di lautan awan, Tua Ba Yingying meningkatkan kecepatan terbangnya hingga ekstrim. Setelah menggunakan indera spiritualnya untuk mempelajari lokasi Jin Susi, dia memusatkan perhatian dan menahan nafas, melemparkan teknik tembus pandangnya, dan terbang melintasi lautan awan yang luas. Pada saat ini, Jin Susi dan Yuen Jinglun, yang telah bertempur di sebelah barat lapangan Tiangong sejauh 600 ribu mil, keduanya sangat terluka dan pucat. Hari ini, Yuen Jinglun tidak hanya kehilangan kaki kirinya, tetapi lengan kanannya dengan pedang juga telah cacat parah, dan dadanya memiliki tiga luka yang mengejutkan. Dua dari mereka adalah tulang yang terlihat sangat dalam, dan yang lainnya tertinggal setelah ditusuk melalui dada oleh Jin Susi dengan pedang. Di sisi lain, Jin Susi hanya meninggalkan lengan kirinya dengan tulang putih sebelumnya, tetapi sekarang telah menghilang. Ada tiga lubang darah di perut bagian bawah, yang masing-masing menembus tubuh, dan darah mengalir dari perut bagian bawah, punggung, dan pinggang. Terutama di lehernya, dua luka pedang ditambahkan, ditambah yang sebelumnya, pada saat ini, tiga luka pedang berdarah. Dan pipi kanannya bahkan dipotong oleh Yuen Jinglun, menggunakan pedang dari atas ke bawah. Dari tiga luka di leher Jin Susi, tidak sulit untuk membayangkan bahwa dia memiliki tiga kali berturut-turut, menunjukkan bahwa beberapa di antaranya dipotong dan dibunuh oleh Yuen Jinglun. Dari luka di wajahnya, Anda juga bisa membayangkan, bahwa itu pasti Yuen Jinglun, yang memegang pedang dan memenggal kepala Jin Susi. Setelah Jin Susi lolos dari pedang fatal, wajah kanannya terpotong. Penampilan keduanya yang sangat tragis menunjukkan bahwa mereka sangat terluka. Tetapi dari penampilan, cedera Jin Susi tampaknya sedikit lebih serius, tetapi faktanya cedera Yuen Jinglun jauh lebih serius daripada Jin Susi. Karena semua luka di tubuh Jin Susi tidak cukup untuk berakibat fatal, tapi luka pedang di dada Yuen Jinglun menembus jantungnya. Untungnya, jantungnya rusak dan detak jantungnya masih utuh. Jika pedang Jin Susi ada di sebelah kiri, Yuen Jinglun sudah mati. Dang-dang-dang, di langit keduanya, setelah memegang pedang mereka dan bertarung satu sama lain untuk sementara waktu, Jin Susi berteriak lemah, Yuen Jinglun, kamu orang tua, patriark ini tidak akan pernah ditinggalkan di Huangfu Sengsong. Chang gelombang, dengan suara, Jin Susi mengguncang Yuen Jinglun kembali dengan pedang yang berayun, dan berkata dengan tajam, ini adalah akhir dari pertempuranmu dengan kepala klan, Yuen Jinglun, matilah. Memanggil, merayu, Jin Susi memegang pedang dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke arah Yuen Jinglun. Pada saat itu, pedang terbang itu menjadi raksasa setinggi sepuluh kaki dan meledak ke dalam kehampaan. Dengan angin cet hitam, dia menembak dada Yuen Jinglun. Di wajah tua Yuen Jinglun, ekspresi putus asa muncul. Cederanya terlalu serius, dan dia tidak berdaya untuk bersembunyi. Mengaum. Pada saat hidup dan mati ini, lolongan kera menggetarkan Tianyu. Namun, melihat kera iblis pembunuh surga setinggi 800 Zhang, telapak tangan kanan yang besar dari 30 Zhang, tiba-tiba menonjol dari atas kepala Yuen Jinglun, menutupi Yuen Jinglun di tangannya. Potong ke kepala klan, Jin Susi menyemprotkan darah ke mulutnya dan meraum dengan suara serak. Pedang terbang senjata suci pamungkas yang meledak tiba-tiba menjadi ratu besar dengan ujung pedang menghadap ke atas menuju kera iblis. Telapak tangan kanan ditebang parah. Ukulan, sial, saat rambut ungu dan hitam jatuh, aliran darah merah disemprotkan dari telapak tangan kanan kera iblis pembunuh surga. Meskipun 100 Zhang Jianguang menebas telapak tangan kanan kera iblis pembunuh surga, ketika itu dipotong di tulang telapak tangan kanan, itu bahkan mengeluarkan suara krisep. Bagaimana ini bisa terjadi? Jin Susi berseru tidak percaya, dengan kekuatan lama, pedang ini akan dipotong bahkan jika itu adalah senjata suci dan pertahanan pasif terbaik. Bagaimana tulangmu bisa begitu keras? Jin Susi terkejut, dan dia tidak tahu bahwa tulang-tulang di kera iblis ditransformasikan dari tulang-tulang Raja Dewa Naga Iblis. Tulang ini sangat keras bahkan jika Jin Susi terus memegang pedang sampai dia meninggal karena usia tua, dia tidak bisa mematahkannya. Itu juga berarti bahwa jika ada yang ingin membunuh kera iblis, dia hanya bisa membunuh hati dan jiwa binatangnya. Jika Anda ingin membunuhnya dengan memotong-motong, itu sama sekali tidak mungkin. Mendesis, Nenek, aku bertarung denganmu hari ini. Pembunuh surga begitu menyakitkan sehingga dia menghirup ase lagi dan lagi. Telapak tangan kanannya melemparkan Yuan Jinglun ke dalam kehampaan. Pada saat itu, kekuatan sihir hitam di tubuhnya melonjak, telapak tangan kirinya dengan mata galak meremas. Dia mengangkat tongkat besar dan menghancurkan Jin Susi dengan kekosongan yang runtuh. Memanggil. Setelah Yuan Jinglun diselamatkan, dia terengah-engah, seperti hantu, menghilang dalam sekejap, muncul di sisi kiri Jin Susi, dan menusuk leher Jin Susi dengan pedang. Jin Susi terkejut, dan setelah buru-buru menghindari pedang mematikan itu, telapak tangan kanannya yang kering, dengan usaran energi yang dahsyat, menembak tongkat raksasa gelap yang mengenainya. Ledakan, brengsek, pria tua yang kuat, ditemani oleh ledakan keras, kera iblis pembunuh surga menjerit dan merasakan tongkat raksasa hitam itu. Ketika itu jatuh di telapak tangan kanan Jin Susi, kekuatan yang kuat melonjak dari telapak tangan kanan yang kecil dan menghantam tongkat raksasa itu. Dalam sekejap, tongkat raksasa itu bergetar, dan itu dalam keadaan melepaskan. Kera iblis pembunuh surga berteriak lagi dan lagi, menempel pada tongkat raksasa dengan kedua tangan, dan tongkat raksasa itu tidak ditembak terbang oleh Jin Susi. Memanggil, Jin Susi menggertak dirinya sendiri, dan ketika dia muncul di langit di atas kepala kera iblis pembunuh langit, dia mengulurkan tangan kanannya, dan seketika, pedang terbang yang tertanam di telapak tangan kanan kera iblis pembunuh langit, melayang ke udara, dan berubah menjadi tiga kaki tiga inci dalam ukuran, mengambil di telapak tangannya. Dalam sekejap, dia menuki ke bawah dan menusuk ke arah mata kanan kera pembunuh surga. Ketika kera iblis pembunuh surga menghindari kepalanya, tendangan Voli Jin Susi di udara, dan kaki kanannya yang tidak rusak mengandung kekuatan yang sangat kuat dan ditarik ke dagu kera iblis pembunuh surga. Ledakan, segera, rambut panjang dagu, darah, dan potongan daging besar, terlepas dari dagu keras keikiler, memperlihatkan tulang hitam dan utuh. Pada saat ini, kera iblis merasa pusing dan tubuhnya yang besar jatuh seperti meteor. Kamu adalah binatang jahat dalam periode pertumbuhan tahap ke-8, berani menyerang pemimpin klanmu. Hari ini pemimpin klanmu membunuhmu. Hewan nakal, aku ingin melihat apakah bagian tubuhmu yang lain sekeras tulangmu. Jin Susi layak menjadi kekuatan pertama dari domain, meskipun dia terluka parah, setiap pukulan mengandung kekuatan teror. Jin Susi menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Dia melakukan tendangan Voli dan membawa sinar pedang yang panjangnya 10 ribu kaki. Ketika dia menebas kera iblis pembunuh surga, Yuwen Jinglun di langit di belakangnya melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, pedang terbang di tangannya keluar, dengan kekosongan yang retak, meledak ke punggung Jin Susi. Sial, Jin Susi marah. Dia harus menyerah membunuh kera iblis pembunuh surga. Dia berbalik dan lolos dari pedang terbang yang datang dari serangan diam-diam. Dia menjalankan cahaya pedang, menghadap Yuwen Jinglun di atas punggung dan memotongnya secara diagonal. Yuwen Jinglun, kali ini patriark akan melihatmu mati. Abadi, bab 904 pertempuran sengit-sengit. Dalam pandangan Jin Susi, pembunuh iblis telah dipukul dengan keras oleh dirinya sendiri, dan dia pasti tidak bisa menyelamatkan Yuwen Jinglun lagi. Meskipun dia terluka parah, dia masih menemukan Tan Yun melalui indera spiritualnya, dan ketiga Tianlao dan Wei Kuan dari lapisan kesembilan alam ilahi, terbang ke arahnya. Dia sombong bahwa ketiga Tan Yun tidak punya waktu untuk menyelamatkan Yuwen Jinglun. Sampai sekarang, Jin Susi masih sangat yakin bahwa bahkan jika Yuwen Jinglun terluka parah, dia masih musuh terkuatnya. Selama Yuwen Jinglun diselesaikan, dan selama dia memiliki nafas, dia bisa keluar dari pengepungan dan meninggalkan dunia rahasia Huangfu. Saya harus mengatakan bahwa semua pemikiran Jin Susi benar. Memang, bahkan jika Jin Susi sedang sekarat, pukulan acaknya juga dapat membunuh pembangkit tenaga listrik dari sembilan lapisan alam dewa alam biasa. Namun, indera spiritual Jin Susi, yang terluka parah, merindukan satu orang, pemimpin organisasi pembunuhan yang terkenal dengan metode pembunuhan, Huangfu Gucong. Tepat ketika Jin Susi mengira situasi keseluruhan telah ditentukan dan Yuwen Jinglun pasti akan mati. Tiba-tiba, pisau terbang sepanjang setengah kaki muncul di lautan awan yang kosong. 99 dan 81 pisau terbang ini semuanya adalah artefak suci kelas menengah, dan itu juga merupakan atribut waktu. Su, Ho, 81 pisau terbang terbentuk dari kehampaan, seperti pola misterius seperti gosip, tiba-tiba menembus kehampaan, seolah mengabaikan batasan waktu, meledak tembakan dalam sekejap, ke arah Jin Susi yang membunuh Yuwen Jinglun dengan pedang. Serangan mendadak ini tidak sepele, dan Jin Susi ketakutan setengah mati. Jin Susi muntah darah karena depresi. Setelah menyerah-menyerang Yuwen Jinglun lagi, dia ingin mundur dan menghindar. Meskipun dia menghindari sebagian besar pisau lempar, masih ada enam dari mereka dengan enam helai darah dan ditembak dari dadanya. Masuk, keluar lewat belakang. Wow, Jin Susi mengacak-acak kepalanya, memuntahkan dua suap darah, dan menderita luka parah. Untungnya, enam pisau lempar tidak menyebabkan kerusakan fatal padanya. Di mana tikusnya, keluar dari patriark. Jin Susi tidak bisa memperhatikan darah yang menyeka sudut mulutnya. Begitu dia jatuh, dia merasakan napas yang tidak terdeteksi di belakangnya, mengintai ke arahnya. Di matanya yang berlumpur dan bernapas api, kilatan licik melintas, dan dia berteriak lagi, seolah-olah dia tidak menyadari bahaya mendekat. Memanggil. Tiba-tiba, ruang itu runtuh, dan saat pedang terbang tiba-tiba muncul dari belakang Jin Susi. Fitur wajah Jin Susi terdistorsi. Pergi ke patriark. Jin Susi bersandar di udara, pergelangan tangannya terus berputar. Tiba-tiba, tirai pedang yang mendominasi yang menghancurkan kekosongan radius ribuan meter. Tiba-tiba mekar. Apa? Ompa? Tiup. Tiba-tiba, jeritan tua terdengar, dan aliran darah menyembur keluar dari kehampaan. Detik berikutnya, Huang Fu gucong yang berlumuran darah melarikan diri dari udara tipis, dan ketika dia lolos dari jangkauan serangan tirai pedang, ada 30 luka tulang yang dalam di tubuhnya, terutama telinga kirinya, yang telah dicukur. Yang lebih mendebarkan adalah alisnya dipotong, memperlihatkan tengkoraknya. Pergi ke neraka. Jin Suzi memegang pedangnya untuk membunuh Huang Fu yang masih sok. Mengaum. Tiba-tiba, kera iblis pembunuh surga yang berdarah dari Kikiau bergegas ke awan, dengan raungan yang mengguncang langit, menari tongkat raksasa gelap seperti pilar optimus, dan meledak ke arah Jin Suzi. Memanggil. Pada saat yang sama, Yuan Jinglun dengan paksa menahan luka dan mengayunkan pedang. Segera, cahaya pedang seribu zang menelan ke arah punggung Jin Suzi. Tubuh Jin Suzi terbang seratus meter secara vertikal, dan setelah menghindari tongkat dan pedang dengan berbahaya dan berbahaya, sosoknya melintas, dan pedang terbang itu terbang dan berubah menjadi seribu meter raksasa, menabrak kera iblis dengan senyum menyeringai, Patriark ini, jangan percaya bahwa kamu tidak bisa dihancurkan. Heaven Killing Demon Ape tampak sangat serius, memegang tongkat raksasa tinggi di lengannya, dan buru-buru memblokirnya. Ledakan. Ketika Qian Zhang Fei Jian menebas tongkat raksasa itu, terdengar suara keras dan memekatkan telinga. Detik berikutnya, Bang, 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 di tengah suara ledakan yang cepat, darah memercik, tetapi lengan kera iblis kekiler mengangkat tongkat besar itu, tidak mampu menahan tebasan pedang, dan pecah berkeping-keping. Dalam sekejap mata, lengan besar kera iblis pembunuh surga berdarah dan berdarah, dan tubuh seperti gunung dihancurkan oleh tendangan voli, seperti meteorit ungu hitam besar, meledak di puncak. Tapi Demon Slayer sekali lagi meledakan gunung di dekatnya dan menghancurkannya di antara pegunungan, dengan darah mengalir di mulutnya. Kera tua, Tan Yun, yang terbang menuju Jin Suzy di langit, berteriak khawatir. Tuan, aku baik-baik saja. Begitu pembunuh langit berdiri, dia jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri lagi. Bukan karena kera iblis terlalu lemah, tetapi ranah Jin Suzy terlalu jauh lebih tinggi darinya, dan kekuatannya terlalu kuat dari itu. Dalam kehampaan, Huang Fu Gu Chong, yang awalnya terluka saat ini, semakin lemah, tetapi dia masih berdiri di langit, seperti serigala ganas, menatap Jin Suzy. Om, kehampaan bergoyang, dan Yuan Jing Lun mengayunkan kakinya di kehampaan, berdiri di kehampaan lainnya, menatap Jin Suzy. Kecil, pada saat ini, Tan Yun, Tian Lao, dan Wei Kuan juga bubar. Mereka bertiga, Yuan Jing Lun dan Huang Fu Lonelli, muncul secara pentagonal dipisahkan oleh puluhan ribu kaki, dan mereka mengepung Jin Suzy. Jin Suzy, yang dipenuhi luka, menunjukkan keteguhan di wajah lamanya, dan nadanya mendominasi dan sombong. Lebih dari seratus tahun yang lalu, pemimpin klan ini mampu bertahan dari pengepungan klan Tang. Kamu pikir kamu bisa membunuhnya? Apakah patriarknya? Bahkan jika patriark ini terluka parah, dia masih akan membunuhmu. Mendengar ini, Tan Yun segera melepaskan sebelas pedang terbang peringkat atas. Saat dia ingin mengatur formasi pedang Hong Meng Tu, Jin Suzy naik ke langit, dan dia tidak memberi Tan Yun kesempatan untuk mengatur formasi pedang. Bunuh dengan Master Sekte ini, Tan Yun berteriak, dan kemudian menggunakan langkah ilahi Hong Meng. Detik berikutnya, tubuh Bai Zhang muncul di 3000 li langit. Dia mengangkat pedang ilahi dan mati, dan menebas Jin Suzy seperti kilat. Jin Suzy memutar cakarnya dengan tangan kanannya, dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan dan menakutkan di lima jarinya, berputar dengan cepat, dan meraih pedang dewa yang dipotong hanya dengan satu tangan. Ledakan. Sambil menangis, Jin Suzy meremas pedang tajam 80 Zhang dengan tangan kosong. Tidak peduli seberapa keras Tan Yun mencoba, dia tidak bisa memotongnya. Ini menunjukkan betapa kejamnya Jin Suzy. Anda harus tahu bahwa ini masih ketika dia terluka parah. Wow, ledakan. Jin Suzy tiba-tiba melepaskan pedang terbang, bergegas ke Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh Tan Yun, dan telapak tangan kanannya yang kurus mengenai dada Tan Yun tiba-tiba. Ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, tulang rusuk emas besar di luka dada Tan Yun ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Uf engah. Tan Yun menyemburkan tiga suap darah merah satu demi satu, dengan tubuh ratusan kaki, dan dibombardir sejauh seratus mil. Organ internal Tan Yun bergetar tajam. Ketika dia menghentikan sosoknya dari kehampaan, sebuah teriakan terdengar di telinganya. Ah. Upil matanya tiba-tiba menyusut, tetapi ketika dia melihat Tian Lao membunuh Jin Suzy, setelah dihindari oleh Jin Suzy, dia menamparkan mulutnya dengan darah dan terbang ke udara. Ompah. Sudah terlambat dan segera, Yuen Jinglun tampaknya telah menghabiskan semua energinya, membawa banyak lampu pedang, dan memotong ke Jin Suzy. Bab 905 dalam bahaya. Wow, Jin Suzy tidak berani gegabuh, membalik tangan kanannya, membawa cahaya pedang yang menembus awan, dan pergi. Boom. Saat kedua lampu pedang bertabrakan, badai susulan yang kuat menyapu langit puluhan ribu mil. Tiba-tiba, langit runtuh, membentuk kehampaan yang gelap. Yuen Jinglun dan Jin Suzy yang kelelahan terangkat ke udara. Yuen Jinglun, mati. Jin Suzy mengeluarkan panah berdarah, melakukan tendangan voli untuk membunuh Yuen Jinglun. Tepat ketika dia muncul di depan Yuen Jinglun seratus kaki jauhnya, Wei Kuan, Wakil Komandan Organisasi Hukuman Surgawi, tiba-tiba muncul dari belakang Yuen Jinglun. Kekuatan kematian melonjak di tubuhnya. Seperti kabut hitam, menutupi Jin Suzy. Tepat sebelum Yuen Jinglun menghadapi Jin Suzy, Wei Kuan mengilhami jimat tembus pandang, diam-diam mengikuti Yuen Jinglun, siap menyerang kapan saja. Ketika Jin Suzy di pasukan kematian yang melonjak buru-buru menyerah mengejar Yuen Jinglun, Wei Kuan telah memotong pinggang Jin Suzy dengan pedang. Wei Kuan tidak memotong leher Jin Suzy, tetapi memilih pinggang, yang cukup untuk menunjukkan kelihayannya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia diserang oleh Jin Suzy yang terluka parah, dia mungkin tidak akan berhasil. Seorang master bergerak, dan perbedaannya adalah seribu mil jauhnya. Wei Kuan tahu bahwa area leher Jin Suzy relatif kecil, sedangkan area pinggangnya beberapa kali lebih besar. Jika dia memotong lehernya, dia pada dasarnya dapat melarikan diri dengan aman, tetapi jika pinggangnya, maka tidak. Tentunya, faktanya adalah, Ah, kamu mengawasi patriarkmu, dan kamu menyerang tanpa malu-malu, kamu tidak tahu malu. Jin Suzy menjerit histeris, meskipun dia lolos dari nasib buruk karena dipotong menjadi dua dengan pedang, dia dipotong menjadi luka dengan organ internal yang terlihat dalam di perutnya. Luka itu sejajar dengan sisi kanan dari sisi kiri perut. Lukanya begitu besar sehingga jauh lebih tragis daripada luka di perut. Memanggil, membunuhmu mata-mata tercelah, Wakil Komandan Keadilan ini sangat baik. Wei Kuan menatap tajam, dan mendekat, menikam tenggorokan Jin Suzy dengan pedang. Pada saat yang sama, Wei Kuan melambaikan tangan kirinya, dan jarum terbang dari atribut kematian menembak dada Jin Suzy. Tidak mungkin bagi Jin Suzy untuk menghindari semuanya. Dia mengalihkan pikirannya dan membiarkan lusinan jarum terbang menembus dadanya, dan dia mencoba yang terbaik untuk menghindari pedang mematikan Wei Kuan. Pedang terbang yang menusuk-menusuk dari sisi kiri lehernya. Kematian bagi Patriark, leher Jin Suzy disemprot dengan darah, dan dadanya tiba-tiba berkedut. Lusinan jarum terbang yang baru saja ditusupkan ke tubuhnya memiliki garis-garis merah dan meledak di Wei Kuan, yang sudah dekat. Su, Ho, Wei Kuan tidak bisa mengelak. Detik berikutnya, lusinan jarum terbang diambil dari dada Wei Kuan, dan untayan darah tipis menembus dan terbang keluar dari punggungnya. Salah satu jarum terbang semakin menembus jantung Wei Kuan. Engah. Dengan seteguk darah, Wei Kuan menyemprotkan Jin Suzy ke seluruh wajahnya. Seketika, Wei Kuan merasa sesak nafas, dan ketika matanya menjadi gelap, ada tanda jatuh ke dalam kehampaan. Wei Kuan putus asa. Dia tahu bahwa jarum terbang yang baru saja menembus jantungnya tidak menembus jantungnya, dan dia tidak bisa membunuhnya. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan tidak dapat lagi berurusan dengan Jin Suzy yang dekat dengannya. Serangan diam-diam tidak bisa membunuh semut patriark ini, matilah. Ketika Jin Suzy hendak membunuh Wei Kuan, mata Tan Yun merah dari belakangnya, dan dia keluar dari udara tipis, dan tiba-tiba meraih Jin Suzy dengan tangannya yang besar. Jin Suzy marah. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menghargai kemarahan Jin Suzy. Karena jika dia tidak terluka parah, Tan Yun, Tian Lao, Wei Kuan, dan Huang Fu Gu Chong dapat dimusnahkan dengan tamparan, tetapi sekarang semut di matanya seperti lalat yang tidak bisa diusir, dan Xiao Qiang yang tidak bisa diusir, terbunuh. Melibatkan diri bersama-sama, bagaimana mungkin dia tidak marah. Jin Suzy harus menyerah mengejar Wei Kuan dan memutuskan untuk menangkap pencuri dan raja terlebih dahulu. Akibatnya, tubuhnya bergerak ratusan kaki ke kiri, menghindari telapak tangan raksasa Tan Yun, dan membalikkan tangan kanannya, sekelompok lampu pedang tiba-tiba mekar dan menembak ke arah Tan Yun. Tan Yun terkejut, tapi dia masih tidak bisa menghindari langkah sucinya. Tiba-tiba, cahaya pedang 10 Zhang memotong tangan kanan Tan Yun yang memegang pedang. Rumput Tan Yun, yang kehilangan tangan kanannya, benar-benar marah. Dia meraung seperti binatang buas di tenggorokannya, dan dia menyapu lengan kanan yang kehilangan tangan kanannya, meledakkan kekosongan, dan menabrak Jin Suzy. Kirim ke Patriark, Jin Suzy memukul lengan kanan Tan Yun dengan pedang. Ompa, dalam pedang terbang darah, saat lengan kanan Tan Yun dipotong dari sikunya, Tan Yun bermain benar-benar putus asa, mengambil kesempatan untuk berbalik ke samping dan memukul dada Jin Suzy dengan tangan kirinya. Engah, kepulan darah keluar dari mulut Jin Suzy. Setelah baru saja dihempaskan ke udara, dia bisa melupakan rasa sakit dan segalanya, tetapi dia tidak bisa melupakan bahwa Tan Yun lah yang membunuh putra sulungnya dan Tan Yun yang menghancurkan putra keduanya. Tan Yun, kamu bajingan kecil, hari ini Patriark tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga akan berhasil pergi. Kembalikan nyawa anakku, Jin Suzy benar-benar marah dalam menghadapi kebencian. Pada saat yang sama, indera spiritualnya terkunci, dan yang terluka parah hampir tidak kompeten. Yuan Jinglun, Tian Lao, Huang Fu Gu Chong, orang Wei Kuan Si, cegah keempatnya menyerang dirimu sendiri. Sekte Master, berbahaya untuk pergi ke sini. Yuan Jinglun bergoyang dalam kehampaan, berkata dengan cemas. Tuan, lari. Tian Lao, Huang Fu Gu Chong, dan Wei Kuan terlambat untuk menyelamatkan. Tepat ketika Tan Yun memutuskan untuk membunuh Jin Suzy, yang terluka parah dan sekarat, tiba-tiba, sebuah suara wanita yang cemas dan menyenangkan terdengar di benaknya. Tuan, saya Ying Ying, saya bersembunyi di belakang Anda seratus mil di kehampaan. Tuan, tolong bawa Jin Suzy. Dia tidak pernah berpikir bawahannya akan menyergap di sini sekarang. Mendengar ini, Tan Yun sangat bersemangat, dan wajahnya masih mencibir. Jin Suzy, kamu binatang tua, bersembunyi di Huang Fusageku, berencana untuk menempati sarang murai. Putramu pantas mendapatkannya. Oh, benar, biarkan raja ini menebak, putra keduamu seharusnya Jin Sao Hong, dan putra sulungnya mungkin Jin Sao Ksian, kan? Ahahaha, sekarang saya ingat bahwa Jin Sao Hong dibunuh oleh Lao Su, dan hanya ada satu jiwa suci, Jin Sao Ksian yang mati tanpa mayat. Rasanya enak, putramu pantas mendapatkannya. Jika kamu mencoba menghancurkan Sekte Huang Fusageku, mereka pantas mati. Setiap kata Tan Yun membuat Jin Suzy menjadi gila. Patriark harus membunuhmu. Jin Suzy melakukan tendangan voli ke arah Tan Yun. Tan Yun sangat takut sehingga dia berbalik dan melarikan diri. Segera Tan Yun terbang melintasi Bailey di udara dan melarikan diri dengan putus asa tanpa melihat ke belakang. Bahkan jika Jin Suzy terluka, kecepatannya sudah lebih cepat dari Tan Yun. Ketika dia terbang melintasi Bailey Sa dengan gelisah, Tuo Bai Ying keluar dari lautan awan dengan pedang dan memotong leher Jin Suzy yang tak berdaya. Jin Suzy bereaksi sangat cepat. Dia berhenti tiba-tiba, lalu bersandar dan menghindari pedang, dan berteriak dengan marah, kamu, semut lima kali lipat dari alam fena ilahi, berani menyerang pemimpin klan dan mati. Dalam deru kemarahan, sosok Jin Suzy melintas dan muncul di depan Tuo Bai Ying Ying, pompa. Sebuah pedang menembus jantung Tuo Bai Ying Ying, pikirnya. Seperti semua orang tahu, Ying Ying tidak punya hati sama sekali. Pompa, setelah Jin Suzy mengeluarkan pedang terbang yang menembus dada Tuo Bai Ying Ying, dia memotong kepala Tuo Bai Ying Ying dengan busur pedang. Bab 906 Kemarahan Saudari, Tan Yun berpura-pura putus asa dan berteriak dengan memilukan, Jin Suzy, aku bertarung denganmu. Dengan marah, Tan Yun menggenggam pedang ilahi di tangan kirinya dan mati, berbalik, dan membunuh Jin Suzy. Tan Yun sangat cerdik. Pertama-tama, dia berpura-pura sedih untuk membuat Jin Suzy lebih yakin bahwa Tuo Bai Ying Ying sudah mati. Kemudian, dia berpura-pura tidak rasional, dan tujuan membunuh Jin Suzy adalah untuk membuat pedang ketika Tuo Bai Ying berhasil dalam serangan diam-diam. Ayo, Tan Yun, dasar binatang. Jin Suzy menyeringai, kepala patriark membunuh saudara perempuanmu, datang dan balas dendam dari patriark. Pada saat ini, Jin Suzy sangat bersemangat. Dia memutuskan bahwa suaminya menangkap Tan Yun dan mengancam pejabat senior Huang Fu Sengzong untuk membiarkan dia meninggalkan alam rahasia Huang Fu, dan kemudian membalas mayat Tan Yun untuk kedua putranya. Tepat ketika dia dengan bersemangat berpikir bahwa konspirasi akan berhasil, suara acu-ta-acu seorang wanita tiba-tiba datang dari belakangnya, kamu bisa mati jika kamu cukup tertawa. Ompah, ketika Jin Suzy hendak menghindar, tiba-tiba, rasa sakit yang tajam datang dari hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan menemukan bila pedang berdarah tertusuk dari dadanya, dan darah mengalir keluar di sepanjang ujung pedang. Jin Suzy berteriak histeris dan bingung, kamu telah dibunuh oleh patriark, mengapa kamu tidak mati? Tidak. Tetapi pada saat ini, Tuoba Ying Ying, memegang pedangnya dengan utuh, mengaduk-aduk hati Jin Suzy. Pada saat ini, wajah Tuoba Ying Ying agak pucat. Orang tua itu adalah kepala klan emas, bahkan jika dia mati, dia akan membunuhmu. Jin Suzy kehabisan kekuatan terakhirnya dan bersiap untuk melawan Tuoba Ying Ying, Tan Yun tiba-tiba bergegas dan menebas kepala Jin Suzy dengan pedang. Saat kepala Jin Suzy jatuh ke bawah, dia melihat mayat tanpa kepala dipegang oleh Tuoba Ying Ying dan memegang pedang. Ini adalah memori terakhir Jin Suzy. Ledakan, Tan Yun menutik ke bawah, menendang kepala Jin Suzy dan roh dan rohnya benar-benar hancur. Hahaha, Tan Yun, yang telah kehilangan setengah dari lengan kanannya dan terluka, berdiri di lautan awan terengah-engah dan ketakutan yang tersisa, merasakan kegembiraan terlahir kembali setelah bencana. Kakak, bagaimana lukamu? Tuoba Ying Ying melayang cemas di depan kepala besar Tan Yun, sibuk bertanya. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Tan Yun mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam pada murid raksasanya, terima kasih untukmu kali ini, jika tidak, tidak akan mudah untuk membunuh Jin Suzy. Sekte Guru, bagaimana kamu terluka? Tuan, bagaimana lukamu? Pada saat ini, Yuan Jing Lun, Tian Lao, Wei Kuan, dan Huang Fugu Chong terbang terhuyung-huyung di samping Tan Yun, tampak khawatir. Aku tidak menghalangi. Setelah Tan Yun menyingkirkan pedang ilahi, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangan kirinya, dengan senyum dari hati di wajahnya, akhirnya, perang saudara berakhir. Kamu telah bekerja keras, layani Raja dan Tuan, bawahan akan mati. Kata keempatnya serempak, Yah, pertama-tama kamu kembali ke Huang Fugusan dan tunggu aku, dan aku akan datang setelah mengganti pakaian ku, kata Tan Yun. Setelah itu, Tua Ba Ying Ying dan keempatnya terbang menuju Huang Fugusan, 700 ribu mil jauhnya. Setelah lima orang pergi, Tan Yun tiba-tiba menyusut dan kembali ke ukuran normal. Kesadaran spiritual menyelimuti pegunungan yang hancur di bawah. Dia menggunakan foto udara untuk memotret tangan kanan dan lengan kanannya yang jatuh ke arah langit. Dia dengan cepat mengeluarkan jubah ungu dari Qian Kun Ring dan mengenakannya di tubuhnya. Selanjutnya, manipulasi lengan yang patah di bawah siku kanan untuk menyambung dengan lengan kanan, dan terakhir manipulasi tangan kanan yang patah untuk menyambung dengan pergelangan tangan kanan. Setelah melakukan semua ini, Tan Yun melepaskan ledakan kekuatan spiritual dari tangan kirinya, membentuk lingkaran cahaya kemasan seperti perban, memperbaiki lengan kanannya. Wow, Tan Yun terbang ke langit dan mendarat di pegunungan, melihat kera iblis pembunuh surga yang terluka parah dan buru-buru memeriksa luka-lukanya. Pada akhirnya, Tan Yun diam-diam menghela nafas lega. Meskipun kera tua itu terluka parah, dia paling banyak pulih. Itu dapat dipulihkan dalam satu bulan. Tuan, apakah makhluk abadi itu sudah pergi? Setan pembunuh langit berkata dengan suara lemah. Itu hilang. Tan Yun tersenyum sedikit. Selanjutnya, kamu bisa menyembuhkan lukamu dengan tenang. Kemudian, setelah Tan Yun memasang kera iblis pembunuh surga ke lantai tujuh pagoda suci yang sangat indah, butuh dua menit lagi untuk terbang turun di lapangan Tiangong. Pada saat ini, meskipun semua orang terluka, ada ekspresi kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Setelah itu, kesadaran spiritual Tan Yun menyelimuti Tan Tai Long, yang berada satu juta mil jauhnya di pegunungan, serta para pemimpin senior dan murid dari berbagai aliran, tanpa keraguan. Paman kakek, sekarang mata-mata dan pengkhianat bekerja untuk hukum, tolong bawa semua orang ke sini. Jika ada yang berani melarikan diri secara pribadi, mereka akan dibunuh. Mendengar ini, Tan Tai Long membungkuk dan berkata, ini penguasa. Dengan mengatakan itu, Tan Tai Long melepaskan kesadaran spiritual dan menyelimuti semua orang, dan segera, biarkan berbagai pembuluh darah tingkat tinggi mengorbankan perahuroh untuk membawa para murid dan mengikutinya untuk terbang menuju Huangfugusan. Dalam perjalanan untuk terbang, Shen Subing, Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Nangong Ruk Sue sangat senang. Semua murid tampak bersemangat. Selain itu, Tan Tai Long telah menggunakan indra spiritual untuk mengunci semua senior dan murid. Begitu seseorang melompati tembok dengan tergesa-gesa dan ingin mengancam putri-putri Mu Meng, dia pasti akan membunuh. Perahuroh berlari kencang menuju Huangfugusan. Di dek kapal roh, air mata mengalir di mata indah Zhongli Yuksin. Dia tahu bahwa Zhongli Bo, kepala pelayan yang ditangkap oleh leluhur Tan Yun, berada dalam bahaya. Pada saat yang sama, dia juga mencari kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, Lingzu berada di garis pertempuran, turun ke pintu dalam, dan sampai ke tingkat atas pintu suci, semuanya tersenyum. Dalam pandangan mereka, selain garis jasa, hanya Feng Yun, leluhur dari garis keturunannya, yang memimpin garis leluhur, dan membuat pencapaian besar dalam pertempuran hari ini. Tuan pasti akan melihat garis di masa depan. Di antara semua formasi tingkat tinggi, hanya Feng Qing Cheng, kepala formasi gerbang suci, yang memiliki ekspresi rumit dan tidak tahu harus berpikir apa. Desir-desir, ratusan perahuroh membawa orang-orang dan mendarat dengan mantap di lapangan Tiangong. Dalam perjalanan semua orang datang, Tan Yun telah memberi mumeng beberapa suara wanita sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang diri mereka sendiri. Semua orang turun dari perahuroh satu demi satu, dan para pemimpin senior dari berbagai pembuluh darah memandang Tan Yun, membungku dalam-dalam, dan berkata serempak, bawahan telah melihat tuannya. Murid, lihat tuannya, lebih dari tujuh juta murid berlutut satu demi satu. Tan Yun melirik dengan dingin, dan Zhong Libo yang setengah mati, Jin Xianghai, Tuoba Kingtian, dan Si Tu Wuhen di sampingnya setengah mati. Kemudian, dia melirik semua orang, dan kata-kata samar itu penuh dengan kebencian yang tak ada habisnya. Susrain ini tidak menyakiti susrain lama 10 tahun yang lalu. Seseorang, berpura-pura menjadi raja dalam hal ini. Semua orang yang memberontak hari ini, kecuali empat leluhur besar, semuanya menentang hukum. Nanti, keempatnya akan dieksekusi di depan umum. Suara Tan Yun jatuh, tiba-tiba, suara wanita yang bertanya dan penuh hormat datang dari belakang dirinya, Tuan, mengapa Anda ada di sini? Tan Yun Jian mengerutkan kening dan melihat ke belakang, tetapi dia melihat Song Hui Xin, wakil komandan pembunuhan, berjalan keluar dari istana dengan pakaian hitam ketat dan terbang di depannya. Hui Xin, apa maksudmu dengan ini? Tan Yun mengerutkan kening, bukankah aku membiarkanmu menjaga pintu keluar rahasia? Kenapa kamu datang ke sini? Song Hui Xin mengangkat alisnya, dan firasat buruk muncul secara spontan, mengatakan dengan jujur, kembalilah ke master sekte, hari ini bawahannya membunuh lebih dari seribu penjaga emas dan pelayan mati yang mencoba melarikan diri dari dunia rahasia. Beberapa saat yang lalu, seseorang berpura-pura menjadi kamu dan meminta bawahanmu untuk membuka pintu ke alam rahasia dan pergi. mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menjadi marah. Dia hampir menyimpulkan bahwa orang ini adalah pembunuh yang berpura-pura membunuh ayah mertuanya. Bab 907 Kecemasan Tuan menenangkan kemarahan, karena bawahan tidak melakukan sesuatu dengan baik. Song Huixin berlutut dengan satu lutut, kepala batu gioknya terkulai, dan wajahnya yang dingin penuh dengan permintaan maaf. Bangun, jangan salahkan kamu untuk ini. Tan Yun menekan amarahnya, dan berkata, orang ini memiliki keterampilan penyamaran yang sangat tinggi. Karena dia bisa menipu master sekte lama di awal, sekarang kamu tidak bisa melihatnya, itu normal. Hanya ikan ini yang lolos dari jaring. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Tuoba Kingtian, yang terbaring di genangan darah, berkata dengan gemetar dan mengejek, Hahaha, lelucon, ini lelucon besar. Tan Yun, Tan Yun, bagaimana jika kamu menghentikan perselisihan sipil? Kamu bahkan tidak bisa menangkap pembunuh Tan Tai Suansong. Apakah kamu malu padamu? He he? Juga, selain leluhur garis, Sein Sekte Huangfu sekarang memiliki sembilan garis layanan berjasa dan garis lainnya, dan tidak ada kekuatan di ranah para dewa. Kekuatan Sein of Huangfu berkurang secara drastis. Berakhir, pada saat, retak, Tan Yun berjongkok dan mencubit leher Tuoba Kingtian dengan tangan kirinya, dan berkata dengan suara yang dalam, Katakan, siapa pembunuh tuan tua? He he he, Tuoba Kingtian dengan dingin mendengus sebentar-sebentar, Jenderal ini tidak akan memberi tahumu. Menusuk, Tan Yun membuka leher Kingtian dengan tangan kirinya dengan longgar, dan dengan kejam robek telinga kanannya. Ah, Tuoba Kingtian meratap seperti babi. Apakah kamu pikir jika kamu tidak memberitahuku, Master Sekte ini tidak dapat berbuat apa-apa padamu? Tan Yun tertawa malu, dan cahaya merah aneh keluar dari pupilnya, dan dia menggunakan murid Dewa Hongmeng. Seperti yang kita semua tahu, semakin kuat tubuh, semakin kuat jiwa, dan sebaliknya. Sekarang Tuoba Kingtian dari alam divine ke-8 terluka parah, jiwanya secara alami melemah. Ketika dia melihat murid ganda Tan Yun, dia langsung menjadi malu seperti ayam kayu. Katakan, siapa pembunuh tuan tua itu? Tan Yun berkata dengan keras. Di mata semua orang, Tuoba Kingtian berkata dengan jujur, itu adalah Tuoba Lin, pangeran dari dinasti Suci Tuoba, menyamar sebagai raja tua yang kamu bunuh. Setelah mendengar ini, Tan Yun, Tan Tai Yu, leluhur penegak hukum, dan bahkan para murid gemetar karena marah. Pada saat ini, Tan Yun telah menentukan bahwa Tuoba Lin telah menjadi dirinya sendiri, dan telah melarikan diri. Tan Yun Kian Kun memberikan kilatan cahaya biru, dan pedang terbang dari piala masa lalu melayang di depannya. Dia mengamati pejabat senior dan murid, dan suaranya menggelegar. Ambisi serigala Tuoba Sengcao berusaha menyerang kaisarku Huangfu Sengzong, dan membunuh penguasa lama. Hari ini, aku, Tan Yun, bersumpah untuk menghancurkan dinasti Suci Tuoba. Jika kita melanggar sumpah, itu akan tetap seperti pedang ini. Ketika kata-kata itu berhenti, Tan Yun mengulurkan tangan kirinya dan menggenggam pedang terbang di sebelah kirinya. Lima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan segera, pedang terbang itu ditutupi dengan retakan. Wow, ketika Tan Yun melepaskan, Fei Jian berubah menjadi serpihan dan tercebur ke tanah. Master Sekte itu perkasa. Pada saat ini, seorang murid dari garis berjasa berteriak, demi guru Sekte yang lama. Murid itu bersedia mengikuti guru Sekte dan pertumpahan darah dinasti Suci Tuoba. Segera, para murid yang berlutut menelan langit dan bumi dengan gemateriakan. Feng Yun, yang juga mata-mata, mengerutkan alisnya. Dia bisa melihat bahwa Tan Yun sangat membenci mata-mata itu saat ini. Yuner, Tuoba King Tian akan menyerahkannya kepada kakek. Tan Tai Yu mengertakkan gigi memikirkan kematian putranya. Ya, Tan Yun menganggup berat. Tan Tai Yu, gemetar dengan tubuh lamanya karena kesedihan dan kemarahan, datang ke Tuoba King Tian dan berjongkok sebelum meraung. Kamu mata-mata sialan, bayarnya wa anakku. Segera, adegan yang menggerakkan emosi semua orang terjadi. Tapi setelah melihat Tan Tai Yu menekan kepala Tuoba King Tian ke tanah, dia menggigit leher Tuoba King Tian dengan mulutnya, lalu memakan dagingnya dan meminum darahnya. Ini menunjukkan bahwa Tan Tai Yu membenci Tuoba King Tian, Tuoba Lin, dan bahkan keluarga kerajaan dari dinasti Suci Tuoba. Tuoba King Tian memikirkan banyak cara Tan Yun akan melecehkannya sebagai balas dendam, tetapi dia tidak pernah menyangka Tan Tai Yu akan memperlakukan dirinya seperti ini. Ah! Saat Tuoba King Tian mau tidak mau berteriak, mulut Tan Tai Yu sudah menjauh dari leher Kai Ba King Tian. Hah! Tan Tai Yu membuka mulutnya dan melepaskan api sejati dalam hidupnya, menurunkan suhu api, dan menutupi Tuoba King Tian di tanah. Tan Tai Yu, kau tua! Tuoba King Tian tiba-tiba mengutup dalam api, tapi Tan Yun yang mengatur penghalang kedap suara di atas api. Bahkan ratapan dan kutukan Tuoba King Tian tidak bisa didengar. Tuoba King Tian berjatuhan dengan keras di dalam api, sampai setengah jam kemudian, dia berhenti berputar dan berubah menjadi abu. Meski begitu, Tan Tai Yu tidak bisa menyelesaikan kebenciannya. Tan Yun dan bahkan para petinggi dan murid yang setia kepada Huang Fu Sengzong tidak bisa menyelesaikan kebencian mereka. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan murid surgawi kosmiknya dan melihat Siang Haidau emas di tanah, di mana klan emas sekarang tidak aktif. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang ada? Katakan apa yang Anda ketahui. Jin Siang Hai, yang terluka parah dan sekarat, tampak kusam dan berkata, sekarang ada seseorang di ranah klan Jin. Dia disebut Jin Suan Zi, saudara kedua dari Patriark. Orang ini lebih kejam daripada Patriark. Orang ini dipromosikan ke tingkat pertama domain 500 tahun yang lalu. Saya tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Selain itu, ada 80 orang yang kuat di alam dewa, termasuk 3 orang yang hebat di alam dewa. Ada juga 8 orang di alam dewa, dan 12 orang di alam kedelapan. Setelah Jin Siang Hai selesai berbicara tentang kekuatan klan Jin, kata-kata berikut membuat Tan Yun dan semua orang merasa tegang. Hanya Wen Jin Siang Hai yang berkata, lebih dari 6 tahun yang lalu, Patriark telah memanggil anggota klan Jin ke pinggiran Pegunungan Tianpu, siap menyerang Kaisar Huang Fu kapan. Saja, mereka sekarang digantung di puncak tebing, tetapi sekarang Patriark sudah mati, dan saudara laki-laki kedua Patriark telah mengetahui tentang kematian Patriark melalui lampu kehidupan Patriark. Setelah mendengar ini, semua murid Huang Fu Sengzong dan leluhur senior di bawah, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka gempar. Diam, Tan Yun memberi perintah, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, apakah menurutmu Jin Suan Zi akan memimpin klan Jin untuk menyerang Kaisar Huang Fu? Iya saya akan. Ketika Jin Sianghai mengatakan ini, matanya menunjukkan kebanggaan yang tidak dapat dipahami. Sejak zaman kuno, keluarga Jin saya selalu yang paling bersatu. Tan Yun tampak serius, jika saya menggunakan Anda untuk menunda serangan mereka ke Huang Fu Sengzong, apakah menurut Anda tidak apa-apa? Tidak. Mengapa? Karena Patriark mengeluarkan perintah, begitu dia mengalami kecelakaan di Huang Fu Sengzong, semua orang Jin akan menyerang Huang Fu Sengzong dengan cara apapun. Mendengar ini, Tan Yun menginjak kepala Jin Sianghai dengan tendangan, darah memercik di tempat. Yuner, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tan Tae Yu berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, kakek khawatir bahwa sementara klan Jin menyerang sekte suci Huang Fu kita, Tuoba Lin juga akan menyerang sekte kita. Bahkan jika hanya klan Jin yang menyerang, sekteku mungkin dalam bahaya. Pada saat ini, leluhur penegak hukum, leluhur garis, orang kuat dari organisasi hukuman, dan Song Huixin juga cemas. Bab 908 juga mata-mata. Kakek, jangan cemas. Tan Yun berkata dengan dominan, semuanya memiliki awan. Kata-kata Tan Yun membuat para pejabat senior dan murid merasa nyaman. Kecuali identitas Tan Yun sebagai penguasa, pengalaman Tan Yun pulang hari ini, memadamkan perselisihan sipil, dan memenggal kepala musuh yang kuat, ada di hati semua orang suci Huang Fu yang setia. Setiap kata darinya memiliki kemampuan yang menentukan. Sekarang para murid yang setia kepada Seng Zong telah membabi buta mempercayai Tan Yun. Tan Yun bertanya sambil berpikir, kakek, seberapa kuat kekuatan pertahanan pintu rahasia alam rahasia Huang Fu kita. Tan Tae Yu berkata dengan jujur, gerbang alam rahasia ini dibuka oleh leluhur sebelumnya dan mengerahkan barisan pertahanan. Pada saat itu, Master Leluhur mengatakan bahwa dia adalah kekuatan rangkap tiga dari alam eklosion, tetapi keterampilan formasinya hanya mencapai master formasi suci tingkat menengah, dan formasi gerbang ranah rahasia hanya formasi suci tingkat menengah. Itu bisa mempertahankan sepuluh domen, Zogchen, dan akan menyerang selama sebulan tanpa putus. Selanjutnya, larangan gerbang alam rahasia Master Leluhur bersifat merusak. Setelah sekte kami mengaktifkan dan menutup larangan, Master Arai Suci lainnya tidak dapat memecahkannya sama sekali dan hanya dapat memaksa serangan. Yuner mengerti. Tan Yun terdiam sejenak dan berkata dengan nada tertentu, bahkan jika Jin Suansi dari klan emas bersama dengan semua kekuatan alam dewa menyerang pintu rahasia, mereka tidak akan bisa mendobraknya kurang dari setahun. Kakek, jangan khawatir, Yuner akan mengatur ulang formasi pertahanan terlarang di gerbang alam rahasia selama periode tersebut. Setelah mendengar ini, Tan Tae Yu merasa lega, kakek itu akan pergi sekarang untuk mengaktifkan dan menutup pintu rahasia. Kakek tidak terburu-buru. Tan Yun berkata, melihat penatua penegak hukum kelima Jiang Zishan dan berkata, Wulau, Anda segera meninggalkan pegunungan Tianpu dan pergi ke kampung halaman saya, dan kemudian dengan Guan Suankong dan mereka, bawa keluarga saya untuk meninggalkan kota Wang Yue dan temukan ini tempat itu tetap dalam. Penyamaran, dan ketika damai, aku akan membawa keluarga ku kembali ke sekte. Ingatlah untuk menggunakan teknik tembus pandang setelah meninggalkan sekte, dan kemudian melewati puncak tebing klan emas yang mengintai. Jiang Zishan berkata dengan suara keras, jangan khawatir tentang rajamu, bawahanmu dan leluhur kedua penegak hukum pasti akan melindungi keluargamu. Setelah itu, Jiang Zishan berubah menjadi balok dan melesat ke langit. Tan Yun memandang Sun Anpo, leluhur kenam penegak hukum, dan memerintahkan, Anda segera memberitahu semua orang dari sekte di kota Tianpufang, area pusat pegunungan Tianpu, dan segera bawa barang-barang mereka untuk dievakuasi. Lalu kamu pergi ke Long Yunzong secara pribadi dan memberitahu Long Ao Tian bahwa pegunungan hukuman surgawi tidak damai dalam beberapa dekade terakhir. Minta dia untuk memberitahu lebih dari seribu master sekte lainnya dan segera bawa murid-muridnya untuk hibernasi. Selain itu, beritahu mereka bahwa pegunungan Tianpu akan dipulihkan ke kedamaian paling lama 30 tahun. Selama periode ini, mereka akan bersembunyi dan tidak muncul lagi. Setelah kamu menyelesaikan masalah ini, segera kembali ke sekte. Mendengar ini, Sun Anpo membungkuk dan berkata, Tuan Sekte, jika mereka tidak mendengarkanmu, apa yang harus dilakukan bawahanmu? Suserain ini untuk kebaikan mereka. Tan Yun berkata, jika Anda tidak mendengarkan, terserah mereka. Hidup dan mati akan menjadi takdir mereka sendiri. Jika mereka mati di tengah perang, tidak ada yang bisa menyalahkan siapapun. Bawahan mengerti, bawahan pensiun. Sun Anpo menjawab, membubung ke langit dan menembak ke arah langit. Tan Yun memandang Tan Tai Long dan berkata, Paman, silakan pergi ke pintu keluar alam rahasia. Setelah Sun Anpo kembali ke sekte, segera tutup formasi gerbang alam rahasia. Oke, masalah ini diserahkan kepada pamanku. Tan Tai Long terbang menjauh setelah menjawab. Meskipun dia sudah menebak saat ini, ada formasi teleportasi di istana surgawi yang mengarah ke pintu keluar alam rahasia, tetapi dia masih gagal melewati formasi teleportasi dan pergi ke pintu keluar alam rahasia. Karena dia tahu bahwa itu adalah lorong yang hanya dimiliki oleh raja dan anggota organisasi pembunuhan. Pada saat ini, Tan Yun memandang Song Huixin terus pimpin para pembunuh untuk menjaga pintu keluar rahasia. Sebelum pintu rahasia ditutup dan dilarang memulai, siapapun yang mencoba pergi akan dibunuh. Balahan patuh, Song Huixin terbang ke istana dengan cepat. Kemudian melalui susunan teleportasi, pergi ke pintu keluar alam rahasia. Pada saat ini, Tan Tae Yu menghela nafas dan berkata, Yuner, begitu perang pecah, kota Tiancaifang di kaki gunung Songmen kita akan berubah menjadi reruntuhan. Kakek, kota Tianpufang telah dibangun selama lebih dari 40 tahun. Manfaat yang diciptakan oleh sekte kami layak untuk nilai keberadaannya. Tan Yun mengatakan ini, mengubah nada suaranya dan berkata dengan sombong, tidak masalah jika kota itu hilang. Setelah Yuner mendominasi pegunungan Tianpu, dia akan membangun kembali kota Tianpufang yang abadi. Pada saat ini, semua orang mendengar bahwa setelah Tan Yunzi memerintah pegunungan Tianpu, darah mereka mendidih. Oke, semuanya tergantung padamu Yuner. Tan Tae Yu berkata dengan persetujuan dan kebaikan. Setelah itu, Tan Yun menatap Zhonglibo yang terbaring di genangan darah dengan tatapan muram. Dia menggunakan murid sucinya untuk mengendalikan Zhonglibo dengan mudah dan berkata dengan dingin, kekuatan mana yang kamu mata-matai. Saya adalah keluarga Zhongli kuno, kepala pelayan hari ini. Zhonglibo berkata jujur, jawab master sekte ini, apakah Anda bersembunyi di sekte Huangfusein saya, juga karena berencana untuk menduduki sekte saya. suara Tan Yun semakin dingin. Ya, keluarga Zhongli, apakah kamu berencana untuk menyerang Huangfusein zong hari ini? Dalam pertimbangan, siapa anggota keluarga Zhongli yang terkuat? Itu adalah Patriark. Mendengar ini, Tan Yun tidak bertanya lagi. Dia berkata dengan ringan, jika Anda melanggar Huangfusein zong saya, bahkan jika Anda jauh, Anda akan dihukum. Keluarga Zhongli, dinasti Suci Tuoba, klan Jin, penguasa ini akan mencabutmu cepat atau lambat. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun menginjak kepala Zhongli Bo dan jiwanya hancur. Pada saat yang sama, tendangan Tan Yun juga menghancurkan hati Zhongli Yuxin. Dia terjebak di antara kerumunan, menahan kesedihannya, menangis dalam hatinya, Paman Bo, pergilah dengan tenang, aku pasti akan membalaskan dendamu. Nama aslinya adalah Zhongli Xiner, dan sekarang di Huangfu Sengzong, namanya adalah Zhongli Yuxin. Pada saat yang sama, dia juga yang terkuat dari alam dewa berunsur delapan. Dia menahan sakit hati, dan ada banyak cara untuk melarikan diri dari Huangfu Sengzong dalam pikirannya, tetapi pada akhirnya dia menemukan bahwa tidak ada cara lain untuk pergi kecuali mengancam orang yang paling disayangi Tan Yun. Tepat ketika dia diam-diam berpikir, Tan Yun mengangkat kakinya ke wajah si Tuohen, matanya yang berbintang dipenuhi dengan niat membunuh, Pifu Tua, mata-mata lain mencoba menghancurkan Kaisar Huangfu. Aku bisa mengerti. Tapi bagaimana denganmu? Kamu bukan mata-mata, tetapi kamu menggunakan gagasan untuk merebut tahta. Katakan padaku, bagaimana aku bisa membiarkanmu mati? Si Tuohen, yang diinjak oleh Tan Yun, berkata dengan suaranya yang lemah bahwa dia tidak takut akan hidup dan mati. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit, dan yang tua tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu ingin bunuh? Bunuh, kamu ingin menyiksa. Siksaan? Yang lama tidak akan pernah cemberut. Oke, cukup menyegarkan. Saya pikir Anda seorang pria, jadi saya akan memberi Anda waktu yang baik. Tan Yun dengan dingin mengangkat kaki kanan yang menginjak wajah si Tuohen, dan hendak menginjaknya. Pada saat itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, menatap wajah si Tuohen, seolah-olah dia telah menemukan rahasia. Yuner, ada apa? Tanya Tan Taeyu. Kakek, jika Yuner tidak salah menebak, si Tuohen ini juga harus menjadi mata-mata. Tan Yun menyeringai. Bab 909 Rekonsiliasi. Roh, ini tidak mungkin. Tan Taeyu terkejut, dan berkata dengan nada tertentu, Yuner, kamu pasti salah. Yuner, ketika si Tuohen memuja Huangfu Sengzong, kakeknya masih menjadi raja. Dia adalah salah satu jenius terbaik di klan saya saat itu. Kakeknya memperhatikannya selangkah demi selangkah sebagai leluhur dari jiwa binatang. Bagaimana bisa dia menjadi mata-mata? Juga, kakek dari kampung halaman si Tuohen juga telah ada di sana dan menyelidiki detailnya, jadi kakek yakin dia bukan mata-mata. Pada saat ini, Yun Jinglun bergema, penguasa, apa yang dikatakan kakekmu benar? Pada saat itu, dia ditemani oleh kakekmu ke kampung halaman si Tuohen. Tan Yun memenuhi dadanya dengan kemarahan, sambil menatap Tan Tae Yu dan Yuan Jinglun, sambil menunjuk pipi kanan si Tuohen yang dihancurkan oleh kakinya sebelumnya, berkata, kakek, Yuner percaya apa yang kamu katakan. Hanya saja si Tuohen yang sebenarnya sudah mati, dan sekarang si Tuohen dikupas dengan kejam oleh orang lain, dan Yirong telah menjadi si Tuohen. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh tua Tan Tae Yu dan Yuan Jinglun bergetar dan menatap pipi kanan si Tuohen. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa mereka berkerut karena langkah kaki Tan Yun yang kuat. Hanya pada saat ini, Tan Tae Yu dan dua dari mereka yakin bahwa si Tuohen. Di depan mereka sama sekali bukan si Tuohen yang asli. Pada saat ini, si Tuohen di tanah, murid-muridnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Mata semua orang tertuju, wajah si Tuohen. Aneka ragam, Tan Yun mencibir lagi dan lagi, biarkan aku melihatmu baik-baik. Saat dia berkata, Tan Yun membungku dengan tangan kirinya dan tiba-tiba meraih pintu wajah si Tuohen, dan dengan genggaman yang kuat, dia merobek wajah si Tuohen yang asli, memperlihatkan wajah yang aneh dan tua. Wajah ini sangat aneh bagi Tan Yun. Tetapi untuk Tan Tae Yu dan para ahli Huangfu Sengzong di Fine Realm, mereka sangat akrab. terutama kepala garis jiwa binatang pintu suci, dan pada saat yang sama bagian mata-mata dari istana peri yang memasuki Huangfu Sengzong, bahkan lebih akrab dan tidak bisa lagi akrab. Si Tuoheng, Ju, tiba-tiba, ini kamu. Tan Tae Yu melebarkan matanya, matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya, kamu binatang buas, kamu benar-benar menyakiti si Tuohen. Setelah si Tuoheng memelototi Tan Tae Yu, dia tidak mengatakan apa-apa, dan menutup matanya untuk dirinya sendiri, tampak seperti dia sedang menunggu untuk mati. Pada saat ini, lebih dari tujuh juta murid memandang Tan Tae Yu dengan tatapan ketakutan dan marah, dan berpikir bahwa si Tuoheng, yang tampaknya menyamarkan si Tuohen, memiliki latar belakang yang bagus. Kakek, siapa dia? Tan Yun Jian bertanya dengan alis terangkat. Yuner, orang ini bukan orang lain, itu adalah Master of the Soul Immortal Palace. Tan Tae Yu mengertakkan giginya dan berkata, pada saat yang sama, dia juga suami Su Ge Yu, penguasa Istana Jiwa Abadi. Mendengar ini, Tan Yun tercengang sejenak, dan kemudian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha. Ini adalah kegembiraan yang tak terduga. Su Ge Yu, kamu pelacur tua, kamu tidak menyangka. Laki-lakimu jatuh di tangan Lao Su. Ompa, lempar, dengan senyum menyeringai, pedang terbang umu itu keluar dari tangan kiri Tan Yun. Tan Yun memegang pedang dan mematahkan tendon dan paha belakang si Tu Feng. Tan Yun, kamu bajingan. Begitu kata-kata si Tu Feng jatuh, Tan Yun memasukkan mulutnya ke dalam mulutnya, menghancurkan gigi dan lidahnya. Wow, si Tu Feng menatap Tan Yun dengan samar. Jika matanya bisa membunuh orang, Tan Yun akan mati ribuan kali. Yuner, apakah kamu berencana menggunakannya untuk mengancam Su Ge Yu di masa depan? Tan Tai Yu berpikir sambil berpikir. Tidak, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yuner bahkan tidak repot-repot menggunakan metode ini untuk berurusan dengan istana jiwa abadi. Yuner tidak akan membunuh si Tu Feng hari ini. Ketika dia menyerang istana abadi suatu hari nanti, Yuner akan membantainya di depan Su Ge Yu. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun langsung menghilang di tempatnya, dan pada saat berikutnya, dia muncul di sebelah Duan Kiong, kepala garis jiwa binatang suci, dengan dua kaki berturut-turut, mendorong lututnya. Kaca, kaca, dengan suara yang jelas dari retakan tulang dan percikan darah, lutut Duan Chang Kiong meledak, dan dua amputasi terbang menjauh dari tubuhnya. Ledakan, ah, kakiku. Duan Chang Kiong mengeluarkan ratapan yang tragis, dan setelah kehilangan kedua betisnya, dia jatuh dengan berat hingga seratus meter jauhnya. Duan Chang Kiong hanyalah lapisan kedelapan dari alam fena ilahi. Dia benar-benar terlalu lemah untuk menghadapi kesempurnaan agung dari alam fena ilahi. Kaca, dengan kilatan sosok Tan Yun, dia muncul di depan Duan Chang Kiong, dan juga memasukkan pedang ke mulutnya, menghancurkan lidah dan giginya. Adegan tindakan tiba-tiba Tan Yun membuat tingkat tinggi berbagai pembuluh darah dan mata-mata di antara para murid menggigil di punggung mereka dan berkeringat di tangan. Mereka, Tan Yun memandang kerumunan dan berkata dengan keras, Duan Chang Kiong, mata-mata sugeyuan di sekte saya. Setelah itu, Tan Yun menatap Duan Chang Kiong, dan berkata, jangan khawatir, master sekte ini tidak akan membunuhmu sekarang. Kakak tertuamu Duan Chang Tian, untuk hal-hal yang aku lakukan di kota Mochizuki, aku akan menyelesaikan akun dengannya setelah waktu yang lama. Pada saat itu, aku akan membiarkan kakak laki-lakimu dan melihatmu mati. Aku memberitahumu, untuk rasa sakit yang disebabkan oleh kakak tertuamu pada Lao Su, Lao Su akan membuatnya membayarnya dua kali. Pada saat ini, Tan Yun menekan keinginan untuk merobek langit hidup-hidup, dia membencinya. Dia memiliki malam yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kali dia memikirkan adegan di mana Duan Chang Tian secara paksa membongkarnya ketika dia menikahi Yukin, dia tidak sabar menunggu Duan Chang Tian mengunyah tulangnya, memakan dagingnya, dan meminum darahnya. Ledakan, Tan Yun menendang Duan Chang Kiong ratusan kaki jauhnya, dan jatuh ke sisi situ Feng. Tiba-tiba, Tan Yun melirik tajam ke arah para murid, dan terpaku pada tubuh murid Duan Fei Xiong dari jiwa binatang suci. Duan Fei Xiong ketakutan dan kencing di celana. Master Sekte, maafkan muridnya, Duan Chang Kiong adalah paman murid, ya, tetapi murid itu benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah mata-mata. Duan Fei Xiong berteriak bermuka dua. Betulkah, mata Tan Yun tajam, apakah kamu seorang anak berusia tiga tahun ketika kamu adalah tuannya? Datanglah ke sini ke Laosu. Tan Yun berteriak, tanpa melihat gerakan apapun, kekuatan tak terlihat menahan Duan Fei Xiong dan membawanya ke depannya. Master Sekte, muridnya bahkan tidak tahu apa yang ayahku lakukan padamu di kota Mochizuki. Tanpa menunggu kata-kata Duan Fei Xiong, Tan Yun memotong, apakah kamu tahu itu? Tidak masalah, kamu hanya harus memotong tubuh dengan pisau jika kamu seorang mata-mata. Retakan, Tan Yun menendang dada Duan Fei Xiong, dadanya ambruk, darah menyembur dari mulutnya, melakukan tendangan voli di samping situ Feng dan Duan Chang Kiong, dan dia pingsan. Tan Yun perlahan berbalik, menatap Tian Lao, pemimpin organisasi hukuman surga, dan memerintahkan, kirim seseorang untuk memenjarakan kalian bertiga. Ingat, Anda dapat menyiksa sesuka hati, tetapi jangan biarkan mereka mati. Balahan patuh, setelah lelaki tua itu menganggupkan kepalanya, bibirnya bergerak diam-diam, dan segera, tiga anggota organisasi hukuman surgawi dengan alam fena ilahi Zogchen terbang keluar dari langit yang kosong. Ketiganya segera membawa si Tu Feng, Duan Chang Kiong, dan Duan Fei Xiong pergi dari lapangan Tiamong. Setelah itu, tatapan lembut Tan Yun tertuju pada Sen Su Bing, dan segera berkata dengan keras, selanjutnya, raja ini memiliki kasus ketidakadilan yang harus dibuktikan kebenarannya 80 tahun yang lalu. Pelakunya adalah Sen Tian Chi, kepala dari Secret Pilvest Cell. Bab 910 diputar di telapak tangan. Ketika mereka mendengar kata-kata, Sen Tian Chi, Sen Su Zen, dan Sen Su Bing gemetar, dan air mata langsung mengaburkan pandangan mereka. Untuk pertama kalinya, mata Sen Su Zen menatap Tan Yun dengan rasa terima kasih. Mata indah Sen Su Bing sangat tersentuh. Pada saat yang sama, putri kedua memikirkan ayahnya yang telah dianiaya sampai mati, dan putri kedua menatap Sun Yang Chun, kepala Gong dari kapal Pil Su Chi. Siang perempuan kedua mengepalkan tinjunya, paku menembus telapak tangannya. Namun, Gong Sun Yang Chun memiliki firasat buruk bahwa dia tidak melarikan diri. Karena dia tahu betul bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk hidup jika dia tidak melarikan diri untuk hidupnya. Jika dia lari untuk hidupnya, dia pasti akan mati. Dalam benaknya, dia berpikir masih ada jimat, jimat untuk menyelamatkan kematiannya. Pada saat ini, semua pejabat senior, serta para murid yang telah mendengar nama Sen Tian Chi, semuanya berpikir. Di antara mereka, beberapa telah menyaksikan bahwa lebih dari 80 tahun yang lalu, Master Sekte Tua menghapuskan pengusiran Sen Tian Chi dari Sekte tersebut. Mereka bingung. Bukankah penyelidikan saat itu menyelesaikan masalah? Mengapa Anda berbicara tentang kasus yang tidak adil? Tan Yun mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan menatap Gong Sun Yang Chun di alam Fena Ilahi Ketujuh dengan mata dingin. Kamu adalah penghasut masalah ini? Apakah kamu membiarkan Master Sekte memaksamu untuk mengatakannya, atau kamu sendiri yang mengatakannya? Centang untuk centang, kaki Gong Sun Yang Chun gemetar hebat, dan keringat dingin didahinya menetes di lapangan Tianong. Dia tahu bahwa Tan Yun telah mempraktikkan teknik kontrol murid, dan menyangkalnya sendiri tidak akan membantu. Berdebar, kaki Gong Sun Yang Chun gemetar, dan dia berlutut di tanah, bersujud dan berteriak, Master Sekte, bawahan tahu salah. Memang Chen Tianqi dijebak oleh bawahan, tetapi bawahan juga diintimidasi oleh orang lain. Master Sekte, pada awalnya, Klan Jin menyelinap ke Fena Dan dan mengendalikan bawahannya. Setelah mereka ingin membunuh Sen Tianqi, mereka membiarkan mereka duduk di posisi kepala pembuluh Pil Suci. Baru kemudian mereka melakukannya, menjebaknya. Master Sekte Mingjian, Master Sekte memberikan bantuan. Mari kita selamatkan nyawa bawahan Anda, mereka semua terancam oleh Klan Jin. Tan Yun tiba-tiba berteriak, apakah Klan Jin mengancamu? Iya, Gongsun Yangchun menundukkan kepalanya. Komandan pengawal emas, bukankah konyol bahwa kamu mengatakan ini? Ketika Tan Yun mengatakan ini, Gongsun Yangchun tercengang. Dia tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun telah mengetahui detailnya. Master Sekte terbuka. Gongsun Yangchun bersujud, meskipun bawahannya adalah pemimpin Klan Jin, dia telah bekerja untuk Sekte selama bertahun-tahun. Pada saat ini, para murid dan murid tingkat tinggi yang setia kepada Huangfu Sengzong benar-benar marah, terutama murid tingkat tinggi dan murid Sekte Dalam, Xianmen, dan Sekte Suci Danmai. Ternyata Kepala Sen dia niaya. Gongsun Yangchun, kamu adalah binatang buas yang marah kepada Tuhan, kamu harus mati. Gongsun Yangchun, aku peduli dengan leluhurmu. Kepala Sen setia pada Sekte tersebut, tetapi dia menjadi korbanmu, mata-mata sialan dari Ras Jin. Aku marah padaku, aku marah padaku, aku sangat marah. Sekte Master, tolong bunuh dia. Master Sekte, tolong bunuh dia. Tiba-tiba, semua orang meraung, mengguncang awan. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, Gongsun Yangchun menggigil ketika dia akan berbicara. Tuan Sekte, Gongsun Ruoxi adalah cucu dari bawahannya, dia belum bergabung dengan Klan Jin. Tuan Sekte, bawahanmu tahu bahwa kamu dan Ruoxi telah mengalami bersama. Tanah abadi, kehidupan dan kematian medan perang para dewa, tolong terima Ruoxi, kamu akan menyelamatkan nyawa seekor anjing. Master Sekte, selama Anda mengampuni bawahan Anda, bawahan Anda bersumpah bahwa Anda akan setia kepada Anda di masa depan, dan bawahan Anda tidak ingin mati. Mendengar ini, gambaran ingatan muncul di benak Tan Yun. Dalam gambar, Gongsun Ruoxi tiba-tiba berdiri di atas jari kakinya dan mencium bibir Tan Yun. Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang sambil menangis. Ingat, bukan kamu yang tidak akan menikahi Gongsun Ruoxiku dalam hidup ini. Aku akan mencintaimu setiap saat. Jika kamu tidak menikah denganku di masa depan, maka aku akan mati sendirian. Titik-titik-titik Petik 2 Setelah ingatannya hilang, Tan Yun tiba-tiba menjadi marah dan menghancurkan tangan kanan Gongsun Yangcun dengan satu kaki, dan Sen berteriak, jika Anda tidak menyebut Ruoxi, saya juga akan menyebutkannya. Gongsun Yangcun, beranikah kamu mengatakan Ruoxi adalah cucumu? Kamu orang tua? Bukankah kamu datang ke desa kecil? Kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak membunuh orang tua Ruoxi dan 36 orang di seluruh desa? Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengambil bayi Ruoxi. Kamu memusnahkan umat manusia, kamu menjawab Laosu. Pada saat ini, kemarahan Tan Yun dapat dibayangkan. Dalam hatinya, Gongsun Yangcun mencuci pondok dengan darah, menyambar bayi itu, dan kemudian melatih bayi itu sebagai penjaga klan emas. Seluruh proses berdarah ini sangat kotor. Tidak ada kemanusiaan, intoleransi langit dan bumi. Hahaha, wajah tua Gongsun Yangcun tiba-tiba tertawa muram, Tan Yun, kamu benar-benar supernatural, bahkan kamu tahu ini secara detail. Ini adalah akhir dari masalah, lelaki tua itu tidak ingin mengatakan lebih banyak, kamu bisa melakukannya. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba berkata, Gongsun Yangcun, aku ingin kamu mempersembahkan roh orang tua Ruoxi di langit sekarang, di depan semua orang, mengucapkan tiga kali dan mengakui kesalahan mereka, dan Master Sekte ini berjanji untuk tidak membunuhmu. Gongsun Yangcun pergi dari neraka ke surga dalam sekejap. Dia berkata dengan tidak percaya, Master Sekte, apakah ini benar? Master Sekte ini selalu mengatakan satu hal. Kata Tan Yun, oke, terima kasih atas kebaikanmu. Gongsun Yangcun berterima kasih padanya, berbalik dan melihat ke arah pegunungan Tianpu, dan bersujud tiga kali, orang tua Ruoxi, saya minta maaf, saya minta maaf untuk Anda, saya minta maaf untuk berlutut untuk Anda. Melihat adegan ini, rasa terima kasih Sen Suzen sebelumnya kepada Tan Yun tidak hanya menghilang, tetapi berubah menjadi kemarahan yang tak ada habisnya. Ketika dia ingin buru-buru dan berdebat dengan Tan Yun, dia buru-buru ditahan oleh Sen Subing. Kakak, lepaskan aku. Sen Suzen sangat marah sehingga dadanya sering bergetar, dan berkata melalui transmisi suara, kakak, ini pria yang kamu sukai. Dia macam apa? Bagaimana dia bisa membiarkan musuh kita pergi? Tidak ada keraguan bahwa kebencian sister Sen Suzen terhadap Gongsun Yangcun dapat digambarkan sebagai kebencian yang mendalam. Jika Anda harus mengatakan bahwa putri kedua lebih membenci, itu pasti Sen Suzen. Karena itu Gongsun Yangcun, dia bahkan tidak melihat ayahnya terakhir kali. Jika bukan karena Gongsun Yangcun, ayahnya tidak akan mati, ayahnya tidak akan mati, dan ibunya tidak akan mati dalam depresi karena kehilangan ayahnya. Dalam pikiran Sen Suzen, orang tuanya tidak akan mati jika bukan karena Gongsun Yangcun. Kakak, dengarkan aku. Sen Subing berkata dengan suara sibuk, Tan Yun tahu bahwa Gongsun Yangcun adalah musuh kita, dan Tan Yun tidak akan pernah melepaskannya. Ketika transmisi suara Sen Subing berakhir, Gongsun Yangcun juga mengakhiri pengakuannya. Master Sekte, bawahanmu telah melakukan apa yang kamu katakan, tolong lepaskan bawahanmu. Gongsun Yangcun memohon sambil berlutut. Oke, kata-kata Master Sekte ini penting, dan aku tidak akan pernah membunuhmu. Tan Yun berkata, dan kata-kata berikut membuat Gongsun Yangcun pergi dari surga ke neraka, dan paru-parunya akan meledak. Tan Yun Pi tersenyum dan berkata, Namun, Raja ini tidak dapat menjamin bahwa putri kepala Sen akan melepaskanmu. Subing, Su Zen, Gongsun Yangcun memberikannya padamu.